Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto Dalam channel youtube saya Yanto Tanjung Silahkan subscribe, like, dan komen Serta share Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kepada adik-adik yang memberikan supportnya Terhadap channel ini Juga testimoninya Kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya Insya Allah setiap pertanyaan akan mencoba Saya jawab sebisanya Kalau saya ada waktu Terus jangan lupa Channel ini sudah menjadi salah satu channel terbaik Pelajar TOEFL Itu menurut kompas.com tanggal 19 September yang lalu Silahkan cari beritanya ya Dan saya senang itu berkan bantuan adik-adik semua Atas dukungannya terutama komentar-komentar yang positif Saya semakin semangat untuk berbagi ilmu yang saya punya Sebagai dosen bahasa Inggris Di Universitas Jambi Dan juga pengajar TOEFL Atau Instruktur TOEFL Di Universitas Dinamika Bangsa Jambi Oke kita coba lanjutkan Kita sudah sampai pada Masih pembahasan Bangsoal ya Bangsoal yang saya bahas kali ini Masih structure Ini dia Silahkan dilihat sebentar Kemudian coba adik-adik Pak Amis sendiri Saya tidak bosan mengingatkan ya Setiap kita bahas ini Saya selalu menulis disini Bahwa soal 1 sampai 15 Dari soal TOEFL itu Selalu menanyakan subject Atau verb Kalau dia kalimat tunggal Dan subject Kemudian verb Konektor Subject Verb Kalau dia kalimat majemuk Yang bisa sebagai subject adalah Kata benda dan kata ganti Yang bisa sebagai verb To be Modal Verb 1 Verb 2 Verb S Dan half Oke langsung saja Kita mulai membahas soal yang pertama Dan dibang soal nomor 20 ini Kalimatnya berbunyi Dinosaurs became extinct 64 million years Bla 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 First people Ever appear on earth Nah kita tidak perlu menerjemahkannya Yang perlu kita pahami adalah Apa unsur yang sudah ada disini Unsur yang 5 Ini apa saja yang ada sudah disini Misalnya Yang pertama Dinosaurs Ini kata benda Berarti dia bisa sebagai subject Terus ada became Became Kata kerja bentuk kedua Artinya dia bisa sebagai verb Terus apa lagi yang ada First people First people ini First people ini Walaupun dia belum Selesai ya Ini adalah sebagai subject juga Terus ada appear Appear disini fungsinya sebagai verb pada anak kalimat yang kedua Subject verb Subject verb Terus yang hilang apa Nah yang hilang kan ini Connector Nah satu-satunya connector kan cuma ini Ini bukan connector Ini bukan connector Ini bukan connector Jadi connector Before the first people Langsung ketemu Oke Bisa dipahami ya Cara mencarinya Cari ya unsur yang sudah ada Kemudian Yang hilang apa Dari yang 5 ini Kalau dia kalimat manjemuk Kalau dia kalimat tunggal Hanya 2 unsur ini saja yang perlu diperhatikan Oke kita pindah ke skill Sorry Ke nomor 2 Sama caranya dengan yang tadi Jadi apapun soalnya caranya tetap sama Unsur yang sudah ada apa ini Venus Is almost the same size as the earth Koma Blablabla Mountain ranges are much higher Kita pre-telis satu-satu Venus itu Venus Itu adalah subject Kata bunda dia kan Kemudian ada is Ini to be To be bisa sebagai verb Terus Apa lagi nih Mountain Ranges Kemudian ada R disini R bisa kita pastikan sebagai verb Nah ini kemungkinan sebelum verb tentu Subject ya Cuman subjectnya belum selesai Gitu Nah kalau ada 2 subject 2 verb Kita butuh Konektor Kalau kita butuh Konektor Otomatis yang ini Pasti salah Yang 2 ini Karena gak ada konektor Tinggal yang 2 ini lagi Bedanya apa Kalau yang ini They Kalau kita letakkan They disini Sementara sudah ada Mountain ranges Double dia subjectnya Jadi ini gak mungkin juga Inilah jawabannya Loh ini It's Nah it's ini Menyatakan kepemilikan Jadi dia harus diikuti Kata benda sesudahnya Kata bendanya mountain ranges Jadi nyambung Sedangkan yang ini Double subject dia Kalau pakai yang B Paham ya Itu perbedaannya Ini It's ini Menyatakan kepemilikan Oke next Number 3 In concrete poetry The primary consideration Is the way that Blah 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 In the poem Nah kita lihat disini Apakah sudah ada subject In concrete poetry Ada in di depannya Diikuti kata benda Namanya object preposisi Dia bukan subject Nah ini baru bisa Sebagai subject The primary consideration Kata benda Atau noun phrase Prasi kata benda Terus yang sudah ada Apalagi verb Apa ini verbnya To be ya Berupa to be Ini objeknya Kata benda Kemudian ada that That adalah Konektor Dia bisa berdiri sendiri Dia bisa juga Merangkap jabatan Nah kalau ada konektor Kita butuh Subject Sesudahnya Dan juga verb Sementara belum ada In the poem Bukan subject Bukan verb So Mana yang fungsinya Sebagai subject Dan verb Pada pilihan Jawabannya Ini Ini subjectnya Ini verbnya Are Belkap Ini Frasi kata benda Dia bisa sebagai subject Tapi verbnya Enggak ada disini Ini juga Frasi kata benda Ini adjectivenya Ini kata benda Ini juga sama Frasi kata benda Enggak ada verbnya Sementara yang kita butuhkan Subject dan verb Supaya melengkapi Lima unsur Subject verb Konektor Subject verb Oke Bisa dipahami ya Kalau tidak Nanti silahkan Ditanyakan Di kolom komentar Number four Scientists are now Only beginning Beginning to understand To understand the factors Blablabla Cigarette Addiction Kita lihat Unsur apa yang sudah ada Ada Scientist Subject Terus ada Are Bob Terus ada apa lagi nih Beginning to understand Understand bukan Bob Karena ada tu di depannya Kata kerja yang ada tu di depannya Namanya tu infinitif The factors bukan subject lagi Terus ini juga bukan Nah Kemarin ada rumus ya Kalau ada subject Kemudian ada verb Terus masih ada titik-titik Kemungkinan jawabannya adalah Adjective Ini skill Skill berapa kemana Tiga dan empat Adjective Nah yang bisa sebagai Adjective itu ada dua Kalau enggak verb King Present participle Dia juga bisa verb three Past participle Silahkan lihat skill Tiga dan empat Nah jadi ini subject Sudah ada Scientist Verbnya sudah ada Are Masih ada titik-titik Maka jawabannya Kalau enggak verbing Verb three Sudah ada verbing disini Adjective Kenapa bukan ini Nah ini adalah Verb Kita sudah ada verb disini Kalau dikasih verb lagi Double verb Satu subject Kalau disini gimana pak Kan bisa nih Subject dan verb Bisa memang subject dan verb Tapi kita butuh Konektor Konektornya enggak ada Ini juga sama Ini hanya verb saja Terakhir nomor lima Di depan sekali ada Agricultural Blablabla Largely responsible For the unfolding Of nutritional knowledge Of vitamins And minerals Early in the last century Kita coba Prateli yang sudah ada Agricultural Yang ada al-alnya Biasanya kata sifat Adjective ya Jadi belum ada subjectnya Itu tuh enggak bisa Sebagai subject Oke Largely Responsible Belum ada juga Verbnya For the unfolding Enggak ada juga Verbnya Panjang sekali Kalimannya Tapi enggak ada verb Nah artinya Kaliman ini Kehilangan Subject Dan verb Yang bisa sebagai subject Kata benda Sama kata ganti Yang I, B, D Yang bisa sebagai verb Ada to be Ada modal Ada verb 1 Verb 2 Verb as Kemudian ada juga Have atau has Silahkan lihat skill 1 Nah Kita tinggal cari Yang mana A, B, C, D Yang fungsinya Sebagai subject Dan verb Ini hanya Verb saja Ini hanya Subject saja Ini Objek preposisi Ada kata benda Di depannya Preposisi Tidak bisa Sebagai subject Nah ini yang bisa Cultural chemist Jadi kata benda Atau frasi Kata benda Bob Njauer Oke demikian Pembahasan singkat Saya Tentang Bang soal Structure Nah kenapa Kita banyak Bahas Bang soal Structure Karena permintaan Adi-adi sendiri Pak Yanto Tolong dong Dibahas Soal structure Supaya lebih mudah Memahaminya Sekali lagi Saya bilang Kalau membahas Soal structure Ini adi-adi harus Baca dulu Nonton dulu Skill 1 Sampai 25 Agar mudah Memahaminya Oke Jika ada penjelasan Yang orang Mengerti Silahkan Ditulis di kolom Komentar Sekali lagi Jangan lupa Ini disebarkan Agar lebih banyak lagi Manfaat Bagi Kita semua Terima kasih atas Perhatiannya Saya Sudahi Belahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai